Kantor Desa Lubuk Ruso digeruduk warga yang mengatasnamakan ahli waris pemilik tanah di RT9 Semangat Desa Lubuk Ruso. Kedatangan mereka untuk menuntut kades supaya menerbitkan sporadik. Kepemilikan itu dibuktikan dengan dokumen kepemilikan berupa segel dan akta jual beli tanah. Puluhan warga yang mengatasnamakan ahli waris kepemilikan tanah mendatangi kantor Desa Lubuk Ruso. Mereka datang memenuhi undangan kades tempat yang sebelumnya memintanya datang ke kantornya untuk dibuatkan dokumen sporadik kepemilikan tanah mereka yang berada di Semangat Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Zulfikar, ahli waris tanah seluas 12 hektare yang berada di Desa Lubuk Ruso mengaku memiliki dokumen jual beli dan segel bukti kepemilikan tanah tersebut. Namun saat datang ke kantor Desa, ia dan teman-temannya kecewa karena tidak bertemu dengan kades mereka yaitu Irwansyah. Ini pemasalahan untuk legalitas supradik atas lahan peninggal orang tua saya yang mana pada hari ini kami telah berjanji Pak Kades untuk bertemu dengan kami di sini masalah legalitas supradik kami tetapi Pak Kadesnya tidak ada di sini, di malah desa. Sebelum kita sudah ada buat janji Bang atau komunikasi? Sudah, sudah. Ada upaya menghubungi kades pas ketika diangkat desa Bang? Sudah, sudah kami hubungi tapi tidak diangkat. Mungkin indikasinya atau beliau ini kabur atau bagaimana kami tidak tahu juga lah. Jadi mungkin harapan kita ke depan nih Bang untuk memperjelas status kepemilikan gitu. Ya harap kami Pak Kades ini selaku orang kepercayaan desa sini, orang tua di sini, ya kinerjanya lebih ditingkatkan lah untuk kami, untuk menghadap kami, untuk legalitas, bantu kami warga. Pembuatan supradik ini berdiri sebagaimana mestinya kades. Jangan udah berjanji untuk temu kami di belakang desa tapi dia yang tidak ada. Sementara itu, Radenata Pendamping Julfikar menyatakan setiap kali pihaknya ingin melakukan pengurusan dokumen selalu terambat dengan keberadaan kepala desa. Sampai saat ini kami selalu mendapatkan semacam rintangan untuk melakukan penyelesaian administrasi masalah seberadik tanah tangan Pak Kades. Bahkan kami sudah nemui Pak Kades sudah beberapa kali melakukan secara kekeluargaan, bahkan di rumah. Kita tidak berbicara terlalu jauh, kami masih mengupayakan secara kekeluargaan dan masih berharap keterbukaan dari Pak Kades untuk penyelesaian ini. Di sisi lain, Wildan selaku Sekretaris Desa Lubuk Ruso mengatakan bahwa Kades Irwansah tidak berada di kantor dan sedang kemuara bulian. Sedangkan mengenai perkara tanah yang dimasuk Julfikar, ia tidak mengetahui sama sekali. Selain itu, Wildan mengaku jikal tersebut tidak pernah disampaikan Kades padanya. Pak Kades hari ini lagi kebulian. Kegiatan apa? Kalau untuk kegiatan spesifiknya saya belum tahu, Wildo. Karena memang beliau dari rumah langsung ke bulian. Pak Irwansah nggak bisa? Siap Pak Irwansah. Informasi beliau memang jarang masuk kantor? Kalau beliau sering masuk, Senin sampai dimana, Alhamdulillah. Kalau berkenan tentang itu, mungkin kembali ke Pak Kades yang mungkin ada pertentuan-pertentuan yang mungkin harus dilengkapi. Kalau berkenan tentang itu juga, secara spesifik, saya belum dinasihkan sama beliau. Itu tahu, Bang? Permasalahnya. Belum? Belum tahu. Dari Batang Hari Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.